Pemirsa menanggapi tingginya harga daging sapi yang mencapai Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya, Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Pengawasan Kadin, yaitu Satria Hamid, mengatakan pemerintah perlu menambah kuota impor daging agar pasokan daging dapat kembali normal. Selain itu, Satria juga meminta pemerintah agar menambah jumlah rumah potong hewan atau RPH di Indonesia. Karena saat ini tercatat hanya ada 14 RPH di Indonesia, namun hanya 4 RPH saja yang bersertifikasi. Satria menambahkan saat ini Indonesia belum mampu mencukupi permintaan daging sapi di Indonesia karena keterbatasan sapi. Sehingga ia mengharapkan pemerintah segera membuka kembali kuota impor daging yang sebelumnya dibatasi hingga 60 persen agar pasokan daging cukup sehingga harga daging dapat kembali normal. Pemerintah ada, data sapi ada, betul nggak? Tapi kita bukan butuh sapi kan, kita butuh daging gitu. Sedangkan sapi yang bisa dipotong adalah sapi yang harus pengembungkan terus selama 4 bulan. Dan untuk sapi-sapi yang ada di rumah-rumah yang dipelihara itu tidak setiap saat bisa dipotong.